Hai, kalian sadar gak sih setiap video saya ganti-ganti topi? Tujuannya adalah, ya sombong, congkak. Tujuannya ya biar gak bosen juga ngeliat, apa, saya muncul begini terus. Biar nandain sih tadi topi itu 10 pertanyaan, topi yang barusan 10 pertanyaan gitu maksudnya. Kita lanjutkan kembali di 100 pertanyaan untuk Kumpo Chickens, part, terserah part berapa. Karena kita akan melanjutkan by numbers, episode sebelumnya atau video sebelumnya itu pertanyaan sampai ke pertanyaan nomor 80. Bagaimana cara membuat slow beat atau lirik yang baik menurut Kumpo Chickens, sudah dibalas sekarang. Pertanyaan ke 81, pertanyaan adalah, tanggapan ketika dulu almarhum yang Habibi pernah bilang kalau hip-hop itu musik kekerasan dan bad image lah ya. Negatif ketika almarhum yang Habibi pernah membuat satu statement di, saya dulu lihatnya di mana, di koran atau apa ya. Tanggapannya ya, gak apa-apa. Sekali lagi gini, saya menghargai siapapun itu ya, siapapun itu tidak harus tokoh nasional, ayah Habibi atau siapapun itu. Ketika mereka membuat satu statement, saya sangat menghargai pendapat mereka. Tergantung kita, kalau tidak setuju mungkin ada yang dengan cara feedback dilawan buat statement lagi, ada yang udahlah diam aja gitu. Untuk kasus Eyang Habibi, saya pikir mungkin, gimana ya, ya Eyang gimana sih, gue gak bisa komplain dengan soal Eyang Habibi. He's a genius man. Mungkin dulu almarhum Eyang Habibi melihat dari sisi lain lah ya. Emang karena, saya tidak langsung pun ketika kita awalnya melihat hip-hop itu adalah, Apalagi saya mengenal awal gangster rap gitu, oh gini ya, hip-hop di Amerika sana tuh, drugs dealer, bunuh-bunuhan. Mungkin Eyang ngelihatnya di situ kali ya, di situ ya. Tapi, kita dan teman-teman juga paham, sekarang banyak kok hip-hop yang based on, mereka nih orang-orang baik, educated, sekolah gitu ya. Awasannya luas, banyak gitu, tidak ya. Ya, itu sih pendapat yang Habibi ya, saya pikir saya tetap harus menghormati, tidak ada. Saya juga tidak berhak, karena saya ini mengwakili hip-hop, what? Siapa yang ngomong gitu? Ngapaan sih? Enggak lah. Saya tidak pernah mengwakili hip-hop siapa-manapun, enggak lah. Apa sih? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-82, pernah battle barengan Saikoji? Ini sempat dijawab ya di pertanyaan keberapa di episode sebelumnya. Pernah battle barengan Saikoji? Pernah lah ya, saya highlight sedikit. Tahun 2005 atau ya awal tahun 2000-an, eventnya di Jakarta, ada satu SMA, ngadain acara bazar SMA di Senayan. Kebetulan bintang tamunya waktu itu adalah Kumpo Chicken, Saikoji lah ya. Dari hip-hopnya kalau nggak salah. Si panitia mungin pengen membuat acara ini lebih ramai seperti apa, tiba-tiba kontennya ditambah dengan battle. Itu tidak sengaja sih hari itu. Jadi tanya, eh kita battlein yuk si Kumpo sama Saikoji. Udah battle. Dua lawan satu, karena Igor sendiri ya, saya berdua sama Dorizo gitu ya. Itu sih. Battlenya battle main-mainan. Hore-hore-an lah gitu. Kalau masalah Sundanya. Bukan real battle, nggak pernah. Cuman buat ramein acara aja. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke 83. Apa hip-hop akan tetap menjadi minoritas di Indonesia? Saya bingung minoritasnya tuh dari segi apa ya. Gini kalau... Kalau kalian lihat dari sisi di satu acara aja. Acara besar gitu ya. Lokal aja dulu. Di Bandung aja dah acara ini ada. Ada kan. Apa, acara metal aja. Oh, nggak tahu acara metalnya. Hellprint? Yang kayak gitu-gitu aja. Kok Hellprint sih? Hellfest? Acara metal di Bandung ya. Acara tahunan tuh. Itu yang main anak metal lah ya. Metal, hardcore, death metal. Dan sejabannya. Dan yang lain-lainnya. Tiba-tiba muncul satu band hip-hop. I feel sick. Andaikan. Calok aja satu. Ya itu minoritas. Jadi dikit gitu. Maksudnya, kenapa? Nggak hip-hopnya banyak di acara itu. Karena acara besar hip-hopnya pun di Indonesia yang terakhir saya sempat ikutan berpartisipasi. Yaitu Flaps itu ya. Mereka mengklaim acara hip-hop R&B terbesar di Indonesia. Itu pas jadi pandemi ya tahun 2020 lagi. Saya berpartisipasi bukan mengisi acara. Jadi panitia. Di segmen battle-nya. Kayak gitu ya. Terus kalau di acara-acara TV gitu. Satu acara TV apa? Hip-hopnya kadang cuma ada satu dua. Ya minoritas lah. Lainnya kan pop gitu. Ya kita akui lah. Kita minoritas lah ya. Walaupun. Saya signifikannya harus menjelaskan. Tahu dari mana lu minoritas? Jadi gimana tuh? Maksudnya. Hip-hop itu selalu nyempil di satu festival. Di satu pertunjukan. Outdoor-indoor gitu. Kecuali kalau. Ada kusus acara hip-hop R&B yang memang. Apa namanya. Jadi rutinitas. Di TV ada gitu. Untuk ada satu khusus TV hip-hop. Dan nggak ada ya. Akuin aja lah. Itu emang minoritas. Apa akan jadi minoritas? Bisnisnya. Kadang bagus. Kadang jelek. Kita harus ngakuin. Kalau Indonesia ya tetap. Bisnis musiknya mungkin lebih ke. Pop lah. Untuk bener-bener hip-hop ya enggak. Walaupun dunia sebenarnya. Bagus. Karena. Di dunia itu. Ini udah mayoritas ya. Kalau di Indonesia ya minoritas. Karena kalau ngeliat chart-chart luar negeri. Billboard. Hot 100. Kayak. Chart apa ya. Kebanyakan sih. Di Indonesia ya enggak. Enggak semuanya. Kalau minoritas. Kalau di Indonesia ya minoritas. Itu. Itu tanggapan saya. Akuin aja lah gitu ya. Emang seperti itu. Dan enggak masalah sih. Jadi minoritas. Jadi mayoritas. Bukan soal itunya. Bukan karena. Oh. Mereka dikucilkan. Ada gitu yang ngelarang. Band hip-hop untuk tampil di TV. Selain kombo jikens. Ya gitulah. Selanjutnya pertanyaan ke. Delapan puluh empat. Kenapa tidak ada event hip-hop besar di Indonesia. Seperti BET Awards. Ya itu tadi. Enggak ada. Ya terakhir ya. Flaps itu ya kemarin ya. Di 2020. Pas lagi masa pandemi. Itu pun virtual sebenarnya. Mereka mengklaim sebagai acara hip-hop R&B terbesar di Indonesia. Ya shout out buat teman-teman Flaps. Mungkin tahun depan. Entah tahun kapan. Kalau bencana. Covid ini sudah beres. Bisa direalisasikan lagi. Dan emang bener jadi. Event hip-hop R&B terbesar di Indonesia. Dengan mengadakan aktivasinya. Live on air. Di luar. Kalau udah beres masalah Covid-19 ini. Emang di Indonesia gak ada? Enggak. Ada kan yang banyak teman-teman lokal kan yang ada ini. Gitu. Kenapa ya? Ya gak tau ya. Ya bukan. Di Indonesia bukan itu. Bukan apa ya. Bukan apa ya. Kok budaya ya. Bukan lifestyle juga. Bukan apa. Bukan sesuatu yang harus dipurritaskan. Karena genre musik ini cuma as a lifestyle ya. As a. Ya kita tau hip-hop mungkin gitu kali. Pemberita juga mungkin dukungnya gitu ya. Saya juga tidak paham dengan apa yang saya ucapkan. Jawaban saya yang ngelantur atau gimana. Ya itulah. Tetap harus saya jawab. Pertanyaan ke-85. Kenapa hip-hop di kota Bandung adem ayem? Sejauh yang saya tau. Paling yang saya tau sekarang-sekarang itu teman-teman dari Grimlock. Banyak meluarkan karya mereka. Dari itu single atau album atau art atau apapun. Terus apa ya. Generasi Asep Balon dan kroni-kroninya. Gimana ya? Saya bingung. Adem ayemnya apa ya? Oh gini. Kalau kita yang melihat hip-hop tahun di 2000-an awal di Bandung emang rame waktu itu ya. Ada zaman waktu itu awal-awal rame hip-hop lagi. Gelombang kedua mungkin. Saya percayanya itu gelombang kedua. Karena gelombang pertamanya adalah senior-senior. Kita di tahun 80-an, 90-an mungkin. Karena kan Kumpo Chikons itu ada di tahun 2000-an awal. Gelombang kedua mungkin saya bilang ya. Lagi rame waktu itu. Ada lagi bergejolak semua buat lagu. Ada konfrontasi antara ini dan ini. Si ini sama si ini. Jadi rame hip-hop itu naik. Sampai radio pun waktu itu mengangkat. Membuat satu program khusus hip-hop. Itu kan manjuan. Terus di tiap weekendnya di kota Bandung itu. Radio-radio kan punya jatah nongkrong mobile stage-nya di kawasan Dago. Sering ngadain acara hip-hop. Wah hip-hop 45 lah. Teman-teman di Partarial dan yang lain-lain. Ya rame waktu itu ya. Kalau sekarang emang saya tidak begitu bener-bener yang. Ah seramai waktu itu enggak. Ya aku itu enggak ada sih. Pada ini beberapa teman-teman yang masih aktif. Aktif ada. Siapa? Si Rudy Sundanis masih jalan. Insane. Terus siapa lagi? Ya teman-teman Grimlock lah. High Filsik. Terus siapa lagi? Banyak lah. Enggak tau yang lain. Jadi ada maya mungkin iya. Kalau disamakan dengan awal tahun 2000-an awal ketika Bandung. BEM waktu itu. Pertanyaan ke 86. Kemana sekarang anak-anak hip-hop tahun 2000-an awal yang sempat eksis di Bandung. Seperti Abin Bid A, Miss Tadi, Miss Tadi, Impartarial, Dule, Kronik. Nah itu tadi. Sejauh yang saya tahu Miss Tadi memang sudah tidak aktif lagi. Dia ini jadi dosen. Dan lain. Saya sempat ketemu sekali. Oh iya, lagu Faya Kondios itu direkam di rumahnya Miss Tadi loh. Apa namanya? Informasi. FYI. Abin saya nggak tahu. Abin aktif lagi atau nggak? Saya nggak pernah ketemu dia juga. Sudah lama. Cepat lagi. Kronik. Ya Kronik itu cikal bakalnya I Feel 6 ya. Karena Kronik itu 3 DJ 3 MC. Ada Yuan, ada Scratchy. Ada The Bosu. Mereka buat I Feel 6 aja. Kalau ada siapa? Siapa namanya? DJ yang pakai kacamata? Si Odot. Odot. Yang lainnya entah. Nggak tahu kenapa. Nggak, nggak, nggak ini ya. Nggak begitu tahu. Dule. Itu di Dule. Nggak tahu kemana. Dule. Nggak tahu pulang ke Sumatera. Impartarial. Siapa yang aktif ya? Mali. Mali masih aktif. Yang lain. Saya kurang tahu ya teman-teman. I Feel 6 pun sebenarnya sebagainya anak-anak Impartarial juga. Iya anak-anak yang dulu. Ngananya? Ya nggak, nggak, nggak begitu aktif. Prioritasnya udah beda. Prioritas-prioritasnya udah beda karena sudah berkeluarga, ada pekerjaan yang lain. Mungkin begitu ya. Mungkin. Mungkin. I don't know. Maaf kalau saya salah. Pertanyaan ke-87. Kang Andi bukannya pernah bantuin jadi vokalisnya Tejukur Caci? Ini juga udah pernah saya bahas di, kalau nggak salah di episode sebelumnya. Apakah pernah membantuin jadi vokalisnya Tejukur Caci? Highlight sedikit. Dulu itu Tejukur Caci. Vokalisnya, salah satunya adalah Nino. Nino T5. Mereka ini teman, anak-anak N-High. Tahun 2000an, tahun 90an, akhir 2000an awal. Apa lagi? Bertemu dengan saya, waktu saya punya band Ska dulu Purpose. Kita berteman. Akhirnya konsep. Vokalisnya dua. Saya dan Nino ngebantuin Tejukur Caci waktu itu. Kuple masih ada. Belum ada Monkey, belum ada siapa-siapa. Masih ada David, ada... Apalagi ya, Almarhum Vicky. Vicky Tejukur Caci. Ini ceritanya. Terus akhirnya saya harus recording dengan Purpose Tiger Clan album pertama. Nino pun membuat band T5. Kosong lah itu. Vokalis. Saya bawa adek saya. Saya telepon adek saya, si Monkey. Yang sekarang vokalisnya Tujukur Caci. Dia masih di Cianjur. Mang, datang ke Bandung. Ada band yang namanya Tujukur Caci. Band-nya hip metal, rap metal. Mau enggak. Ayuh, akhirnya jadi si Mang. Gitu. Keterlibatan saya paling, saya ngisi di beberapa lagu Kurcaci. Shoutout di Malam Minggu ada. Civil Society di album Bumpertan Mereka. Terus di single-single terakhir mereka kayak Hidup sama Stick Together. Itu lagu-lagu. Lagu terakhir Tujukur Caci itu. Hidup sama Stick Together itu ada featuring saya. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-88. Adakah cerita pengalaman seru ketika Manggung suka dan dukanya? Aduh, banyak banget ya. Highlight aja lah ya. Paling awal mungkin sempat dibayar yang cap. Terima kasih. Terus dibayar nasi. Sekotak saya pikir semua band juga hampir sama kayak gitu ya. Suka dukanya ya. Dikejar-kejar sama waria. Ya gitu lah. Keseruan-keseruan ketika Manggung pasti ada lah. Banyak. Kalau ceritanya banyak banget sih. Seru-seru lah lucu-lucu. Nantilah detailnya mungkin kita buat konten lain lagi ya di channel ini. Keseruan pas Manggung. Karena nanti saya cerita lah ya. Ada satu kerjaan yang saya lakukan dengan Doriso Podcast kita. Detailnya nanti menceritainya tentang suka dukanya soal Manggung. Ya hampir sama lah ya kayak gitu. Nantilah kita bahas lebih dalam lagi. Pertanyaan ke-89. Lagu apa yang tidak disukai dari semua lagu-lagunya Kupo Chicken? Mungkin ada sih beberapa. Banyak ya tiap album saya ada lagu. Kenapa dibilang nggak suka? Karena waktu itu gini. Menikmatinya. Ketika satu album. Waktu kita masih jaman membuat lagu itu untuk album ya. Untuk album ada 12 lagu lah. Ini nggak tau. Ini saya ya. Saya suka. Saya menikmati pembuatan lagu itu ketika ada. Udah 5 lagu terbaik. Udah selain itu nggak ada lagi. Eh harus buat lagi kan sisanya. Tapi 5 itu pasti yang di prioritaskan jagoan dulu. Dari single pertama, kedua, ketiga. Sisanya cuman. Udah lah ini aja gitu. Tiap album tuh ada. Dan biasanya yang nggak suka itu. Nggak kita mainin pas manggung. Kalau pas manggung lagu-lagu itu aja. Berarti biasanya sih lagunya itu aja. Yang saya suka. Yang kita suka lah. Dan itu hits yang harus dibawain. Pas manggung. Yang nggak dibawain karena apa sih? Norak gitu. Keren sih gitu ya. Kalau sekarang kan enak buat lagu single-single aja. Dulu tuh satu album. 12 lagu. Udah. 5 lagu awal tuh harus keren gitu. 5 lagunya serah lah mau diapain gitu ya. Susah itu di satu-satu apa ya. Banyak-banyak banget. Ada. Yang. Ini noraknya kalau dibawain. Kadang yang malas juga ngapalinnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke. Ke 90. Hip-hop is my life. Oh jadi maksudnya. Agree atau setuju atau tiga kayak. Hip-hop is my life gitu ya. Nggak. Hip-hop adalah hidupku. Apa ya? Nggak lah. Apa ya? Hidup saya tuh. Kenyamanan aja sih. Hidup saya tuh kenyamanan. Ketenangan hidup. Ketenangan batin gitu aja sih. Kalau hip-hop is my. Apa ya maksudnya hip-hop is my life? Itu mungkin. Pola hidupnya tuh harus hip-hop. Gimana ya? Saya tidak setuju kalau hip-hop is my life. Nggak. Saya juga kan. Awalnya bukan terjun dari musisi hip-hop juga. Maksudnya tidak. Tidak punya bling-bling juga. Tidak mendapatkan uang dari hasil drug dealer. Terus pernah membunuh orang gitu. Hip-hop is my life. Nggak. Kalau saya nggak ya. Hidup saya. Hidup tuh menurut saya adalah. Ketenangan batin. Kenyamanan. Itu aja sih. Sehat. Itu jangan lupa. Sehat. Waaf ya. Oke. Itu sampai 90 ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Ke pertanyaan. Sesi terakhir. 10 pertanyaan terakhir. Di 100 pertanyaan. Untuk Kumpo Chicken. Oke. Seperti biasa. Selam hip-hopnya mana? Selam hip-hopnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.